Kelas 7 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 70 lagi ya sesi kelima yaitu speaking. Di sini beberapa ungkapan untuk menanya dan memberi informasi tentang makanan kesukaan seseorang. Dengarkan audio 25 dan pengucapkan kembali ya di repeat pengucapannya itu. Nah ini dia kita dengarkan bersama-sama audio 25 tersebut. I like it very much. It's tasty. No. I don't like it. It's greasy. Nah itu dia. Kita terjemahkan tabel 21 ini dulu. Apa makanan atau minuman yang kamu sukai? Saya suka sup jagung yaitu creamy ya. Creamy itu lembut. Yang kedua ini I like fruit salad. Saya suka salad buah. It's sour and spicy. Nah sour kecut dan pedas ya dari buah dan sausnya. Nah kemudian apakah kamu suka ikan goreng? Nah ya saya sangat menyukainya. It's tasty. Ya itu sangat lezat. No. I don't like it. Saya tidak suka karena berminyak. Ya itu terjemahannya. Nah kemudian kita lanjut pada bagian B. Di sini buat sebuah daftar makanan dan minuman yang kamu sukai. Buat lima buah makanan dan minuman yang kamu sukai. Kemudian tanya teman kamu jika dia juga menyukai makanan yang sama. Nah tulis yes jika dia menyukainya dan no jika dia tidak menyukainya. Artinya kalau kamu dan teman kamu itu menyukai makanan atau minuman yang sama maka ditulis yes di sini. Nah kalau tidak maka ditulis no di bagian like, don't like ini. Nah kemudian listen untuk contohnya audio 25 tadi ya sebagai contoh. Nah untuk menjawab ini setelah kamu dapat itu. Kamu buat pertanyaan di sini. Do you like cassava chips? Kalau kamu punya cassava chips? Kamu suka cassava chips? Maka kamu buat pertanyaan di sini. Main meal snack drink ini. Kemudian jawabannya seperti ini ya. Kalau dia menyukai yes I like it, it's crispy. Atau alasan yang lain ya. Mungkin salty atau apa terserah. Nah kemudian kalau tidak no I don't like, do like it, it's alasannya. Ya itu terserah dari teman kamu. Begitu juga kalau kamu nanti ditanyakan oleh teman berikan alasannya. Nah seperti itu untuk worksheet 28. Kita lanjut pada sesi ke-6 ya. Giliran kamu untuk berbicara, latihan berbicara kamu nih ya. Dengarkan audio 26 percakapan antara Andre dan Galang. Nah lihat word box, kosa kata apa namanya, kamus kecil ya. Nah mari kita dengarkan bersama-sama audio 26 ini. Andre, what do you like having for your main meal? Galang, I like temp basin. It's sweet. Andre, how about snack? Galang, I love potato chips. They are crispy. Andre, do you like coffee without sugar? Galang, no. It's bitter. I like it with sugar. It's sweet. Nah ini comic strip 2-3 Andre dan makanan favorit dari Andre dan Galang. Nah kita terjemahkan. Apa yang kamu sukai untuk makan makanan kamu, makan besar ya, main meal? Nah saya suka tempe bacem, karena dia manis. Kemudian bagaimana dengan makanan kecil? Saya suka potato chip, keripik, kentang. Dia crispy ya. Crispy itu renyah. Kemudian, apakah kamu suka kopi tanpa gula? Tidak, karena pahit. Saya menyukainya dengan gula. Jadi dia menjadi manis. It's sweet, itu manis ya. Kemudian kamu praktekan percakapan ini dengan teman-teman kamu. Jadi, pengucapannya itu intonasi, bagaimana pengucapan dan segala macamnya, kamu ikuti logatnya juga. Nah, kamu praktekan dengan teman, bercakap-cakap berdua. Kemudian masuk pada bagian C, tulislah makanan dan minuman yang kamu sukai dan yang tidak kamu sukai di tabel di bawah ini. Nah, ini ada food and drink, main meal, makanan, makan besar ya, makanan utama seperti nasi yang mengenjangkan ya. Main meal ini adalah makanan yang mengenjangkan yang kamu sukai apa? Misalnya, bisa jadi yang kamu sukai nasi, rice, kemudian chicken soup ya, bisa juga seperti itu. Soup ayam misalnya. Yang kamu tidak sukai apa misalnya? Bisa jadi mungkin semur ayam atau apa yang menjadi makanan utama. Kemudian untuk snack atau makanan kecil, apa yang kamu sukai? Dan kamu buat juga apa yang tidak kamu sukai untuk makanan kecil. Kemudian juga drink, makanan, minuman yang kamu sukai apa? Nah, yang tidak kamu sukai apa? Kamu tulis di sini ya, boleh dua, boleh tiga. Untuk yang kamu sukai, boleh dua, boleh tiga, tidak harus satu ya. Begitu juga untuk yang tidak kamu sukai, boleh dua atau tiga, terserah. Itu untuk worksheet 29. Kemudian kita masuk pada bagian D. Kamu berbicara atau bercakap-cakap tentang beberapa makanan dan minuman yang kamu sukai dan tidak kamu sukai dengan teman kamu. Jadi kamu bisa menggunakan ekspresi yang ada pada atau ungkapan yang ada pada sesi tiga dan empat. Nah, ini dia gambarnya. Ya, terserah mana yang apa makanan yang kamu sukai dan tidak sukai. Bagaimana cara mengerjakannya? Bisa kamu buat bentuk percakapan yang ada di sesi tiga ya. Nah, sesi tiga maksudnya di sini. Nah, ini di sesi ketiga. Di sesi tiga ini kan ada disampaikan pada percakapan ini seperti ini kamu buat percakapannya. Ya, seluruhnya sampai yang ini juga. Ini sambungannya kan. Tetapi yang dirubah itu adalah makanannya. Nah, kalau di sini kan makanannya rice, rica-rica chicken, orange juice, fruit salad, dan puding. Nah, makanan ini yang kamu ubah dengan makanan yang ada pada sesi empat. Nah, sesi empat mana yang dia makanannya? Sesi empat. Nah, ini dia. Nah, kalau rica-rica chicken kan sudah ada. Kamu tidak kamu pakai lagi ini. Tetapi yang tidak, yang ada ada ice sweet tea, coffee, dan dried fish. Nah, itu yang kamu masukkan dalam percakapan tersebut. Nah, jadi di sini rice, rica-rica chicken, orange juice, fruit salad, dan puding ini kamu tukar. Dengan, apa tadi, kopi, ya, apa tadi tuh, kopi, terus, nah ini, dried fish, dan ice sweet tea. Nah, kamu nanti dalam percakapan untuk yang indis ini, dua, tiga ini, nah kamu rubah saja. Ya, ini kan rica-rica chicken, nah ditukar misalnya dengan dried fish, misalnya. Kemudian, salad, fruit salad ini kemerubah dengan yang lainnya, misalnya iced tea, misalnya, atau kopi, misalnya. Nah, seperti itu. Percakapannya seperti ini, ya, itu untuk tugas di, nah ini, di halaman tujuh dua, ya, itu gunanya, itulah kenapa kita menggunakan ekspresi di sesi tiga dan sesi empat. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.